Ketua DPP PDI Perjuagan Puan Baharani menanggapi pernyataan Ganjar yang menyebut penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo punya skor 5 alias merah. Puan meyakini Ganjar memiliki data soal penegakan hukum di Indonesia. Puan pun mengatakan penegakan hukum di Indonesia seharusnya berjalan baik dan tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus. Puan meyakini siapapun Presiden yang terpilih nanti bisa mengawal penegakan hukum dengan baik. Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.